Intro Kali ini kita akan membahas tentang karakter berani Saat ini negara kita sedang dilanda wabah corona Dimana hal ini tentu membuat kita menjadi wabah dan tidak berani Takut dalam mengambil sikap, takut dalam bertindak, takut dalam mengetarakan pendapat Kita dibayang-bayangnya adalah satu badan yang serba menakutkan Lalu, apa yang harus kita lakukan? Apakah kepercayaan diri kita menjadi menurun? Apakah hal ini membuat kita menjadi semakin lelah dan frustasi karena menunggu hal yang baik? Itu datang dengan diri Nah, penantian Anda saat ini berakhir Kita akan berlatih bagaimana caranya menunggukan pola pikir yang berani dan penuh percayaan diri Bagaimana kita menciptakan peluang-peluang untuk diri kita Dan serta bagaimana cara kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan Mari kita pelajari apa itu berani Arti kata berani menurut kaum-umum besar bahasa Indonesia adalah mempunyai hati yang mantap Dan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi bahaya, kesulitan dan sebagainya Kita tidak gentar dan kita tidak takut Ada beberapa langkah yang harus kita lakukan Ada 12 langkah Langkah yang pertama Cara yang pertama adalah berhentilah merasa bimbang dan mulailah melakukan sesuatu Apakah ada sesuatu yang telah Anda dampakkan sejak dulu Atau sesuatu yang Anda ingin lakukan namun Anda seperti tidak memiliki keberanian untuk mendapatkan Atau melakukan hal tersebut Mungkin Anda ingin mengajak percayaan seorang kenalan Meminta maaf kepada seseorang yang Anda cintai atas kesalahpahaman yang sudah lama terjadi Atau sekedar sikap yang ramah pada dekat kerja Anda Sekarang, jangan hanya memikirkan hal tersebut Mulailah melakukan sesuatu Keberanian merupakan kebalikan dari keraguan-keraguan Setiap kali Anda merasa ragu atas berinteraksi dengan orang lain Atau saat membuat keputusan untuk diri Anda sendiri Belajarlah untuk menelan gengsi Anda dan buat keputusan Cara yang kedua Melakukan hal-hal yang tidak terbuka Orang-orang yang berani tidak takut mencoba hal baru Dan salah satu alasan mengapa keberadaan mereka dianggap menyenangkan Adalah karena mereka membuat Anda terus bertanya-tanya Apa yang akan mereka lakukan Melakukan tarian salsa misalnya Atau belajar melakukan ski air Atau bahkan memanjat tebing Dapat menjadi hal baru bagi Anda Meskipun demikian Apapun yang Anda lakukan Pastikan Anda melakukan itu untuk kesenangan Anda sendiri Bukan untuk memuaskan orang lain Melakukan hal-hal yang baru Dan tidak terduga Mungkin dapat membuat Anda takut Atau merasa tak berdaya Jika perasaan seperti itu muncul Anda tidak boleh menyerah begitu saja Sebaliknya Terimalah hal baru tersebut Dan jadi tidak takut untuk menjadi diri Anda Bagaimana? Cara yang ketiga Temukan kembali jadi diri kita Itu yang penting Pada akhirnya keberanian berkaitan kerat dengan pemahaman kita Atas kelebihan dan kekurangan pada diri kita Serta bagaimana kita menciptakan Jangan mencoba menyembunyikan masalah Masalah atau kesalahan kita Kamu cobalah untuk menerima hal-hal tersebut Sebagai bagian dari diri kita Ini dapat membantu kita Untuk tetap maju Dengan percaya diri Dan menghargai keunikan yang kita miliki Pertahuilah Bahwa kita tidak harus melakukan hal-hal aneh Dan tidak berguna Untuk menemukan diri kita sendiri Cobalah untuk tidak berubah Menjadi sosok yang tidak sesuai Dengan hati kita Hanya untuk mengejutkan orang lain Tetaplah jujur pada diri kita sendiri Cara yang keempat Berpura-puralah seakan-akan kita memang sosok yang berani Jika Anda dapat bertukar tempat Dengan seseorang yang Anda puja Mungkin karena ketegasan dan keberaniannya Bayangkan apa yang akan Anda lakukan Jika dia menjadi Anda Jika Anda sudah mengenal seseorang yang memang berani Pikirkan cara mereka bersikap Sosok pemberani yang menginspirasi Anda Tidak harus sosok dari dunia nyata Anda dapat memikirkan seseorang Karakter yang nekat dan memberani Dari sebuah film Karakter film atau buku Setelah menemukan sesuatu tersebut Bayangkan Keberanian yang mereka miliki Jika keberanian tersebut Ada dalam sosok diri Anda Langkah ke enam Belajarlah Untuk mau berkata tidak Jika seseorang meminta Anda Melakukan sesuatu yang tidak Ingin Anda lakukan Maka tolaklah permintaan tersebut Dengan berani mengatakan Tidak Anda dapat menghidupkan kembali Kepribadian Anda Dan merasa berani Anda akan yakin bahwa Anda siap dan mau mendapatkan Apa yang Anda inginkan Jangan merasa bahwa Anda harus Membuat alasan atau penjelasan Saat Anda melakukan permintaan seseorang Dengan begini orang lain akan belajar Untuk menghargai kejujuran Dan keberanian Anda Dan Anda akan lebih mudah Mendapatkan apa yang Anda inginkan Ingatlah bahwa Jika Anda telah berkomitmen Untuk melakukan sesuatu Anda harus melakukan hal tersebut Tidak berhenti di tengah jalan Dengan begini Harga diri Anda akan tumbuh Dan orang lain pun akan lebih menghargai Anda Langkah yang ke enam Buktikan ucapan Anda Sekedar mengatakan Apa yang Anda lakukan Ternyata tidak cukup Anda harus benar-benar melakukan Apa yang Anda ucapkan Atau orang-orang akan menganggap Anda gila Jika Anda mengatakan hal yang baik Untuk dilakukan Dan Anda membuktikan Langsung dengan tindakan Orang-orang akan mempertahai Anda Dan memandang Anda sebagai sosok yang berani Dan dapat diandalkan Serta juga kontraks Jika Anda terlanjur Setuju Untuk melakukan sesuatu Yang sebetulnya tidak ingin Anda lakukan Ada baiknya Anda tetap melakukan hal tersebut Karena Anda sudah berani menyetujui Untuk melakukannya Akan tetapi Lain kali Jangan lupa Untuk bersikap tergas Pada diri Anda sendiri Dan Anda harus berani Berkata Tiga Langkah ketujuh Utarakan keinginan Anda Daripada hanya menunggu Atau berharap Seseorang akan memahami Apa yang Anda butuhkan Beginilah Dan utarakan Apa yang Anda inginkan Ini tidak berarti Anda harus menuntut Agar keinginan Anda dipenuhi Atau berkata Agresif Sebaliknya Saat mengutarakan Keinginan Anda Utarakan Dengan Rasa Percaya diri Dan pikirkanlah Kata-kata Anda Itu secara Jangan keliru Menyamakan Sikap berani Dengan bersikap Agresif Keagresifan Seringkali berkaitan Dengan pemaksaan Pandangan Atau pahanda Kepada orang lain Sementara itu Keberanian Tidak ada Sangkut-sangkutnya Dengan orang-orang Di sekitar Anda Keberanian Lebih berkaitan Erat Dengan bagaimana Anda Mengatasi Ketakutan Anda Dan mengambil Sebuah tindakan Langkah ke delapan Cobalah Bernegosiasi Pertanyaan Apa yang ada Dapat Anda Lakukan untuk saya Dapat menjadi Cara yang paling mudah Namun hebat Untuk melemparkan Kembali tanggung jawab Kepada seseorang Yang bernegosiasi Dengan Anda Bahkan jika Ia pada awalnya Menolak Pengenian Anda Tetap buka lebar Peluang selama mungkin Untuk memberikan Mereka kesempatan Untuk mengubah Kira-kira mereka Rencanakan Penawaran Tandingan Atau counter over Sebelum Anda Mulai bernegosiasi Jika Anda Merasa bahwa Pimpinan Anda Akan menolak Permintaan Kuti Anda Karena tidak ada Orang yang dapat Mengisi posisi Anda Saat itu Anda dapat mengatakan Bahwa Anda dapat Menggantikan Sif Atau Belirian kerjaan Anda setelah Anda Kembali Atau Anda Akan menyelesaikan Tugas-tugas Anda di luar kantor Saat Anda Memiliki Waktu kosong Seperti itu Rangka Cara kesembilan Tawarkan Dua buah pilihan Salah satu Cara terbaik Yang mendapatkan Apa yang Anda inginkan Adalah Dengan menyederhanakan Jumlah Pilihan Solusi Yang ada Menjadi Hanya Dua pilihan Ini dapat Memastikan Anda Mendapatkan Apa yang Anda inginkan Bahkan Jika terdapat Banyak sekali Pilihan Tetap Batasi Pilihan-pilihan Tersebut Dan Pilihlah Pilihan Yang paling Baik Ini Akan Mencegah Terjadinya Perselisihan Antara Anda Dan orang Yang bersangkutan Serta Memastikan Bahwa Anda Mendapatkan Sesuai Dengan Apa yang Anda inginkan Cara Yang Sepuluh Sahabat-sahabat Kaliwatu Adalah Mengambil Resiko Dan Buatlah Sebuah Luar Ada Perbedaan Antara Orang-orang Yang Gegabah Dengan Orang-orang Yang Berani Mengambil Resiko Orang-orang Yang Gegabah Biasanya Tidak Dapat Mengambil Resiko Karena Mereka Tidak Mau Memikirkan Tentang Resiko Di Sisi Lain Orang Yang Berani Telah Mempelajari Terlebih Dahulu Mengenai Resiko Dan Tindakan Yang Diambil Namun Memutuskan Menerima Konsekuensi Yang Tindakan Yang Diambil Tersebut Tidak Berhasil Ketidak Mampuan Untuk Bertindak Dan Keragu-raguan Seringkali Menjadi Resiko Tersendiri Karena Kedua Hal Tersebut Membuat Anda Berisiko Kehilangan Berbagai Peluang Dalam Hidup Oleh Karena Itu Anda Perlu Menghindari Kedua Hal Tersebut Tujuan Anda Adalah Untuk Menciptakan Peluang Terbaik Demi Meraih Kesuksesan Bukan Menghindari Peluang Peluang Setelah Anda Membuat Keputusan Untuk Mengambil Sebuah Tindakan Lakukan Hal Tersebut Tanpa Rasanya Bagaimana Sahabat Sahabat Kalian Kita Lanjutkan Cara Yang Kesebelas Adalah Beranilah Untuk Melontarkan Pertanyaan Bersikap Acu Terhadap Sesuatu Dan Tidak Mendengarkan Nasihat Merupakan Kesalahan Besar Dan Kedua Hal Tersebut Sudah Jelas Bukanlah Sebuah Keberanian Jika Anda Merasa Belum Jelas Dengan Tugas Atau Pokok Yang Diberikan Pada Saat Kita Di Kantor Kemampuan Kemauan Untuk Mengakui Bahwa Anda Belum Memahami Sesuatu Dan Meminta Penjelasan Merupakan Sebuah Keberanian Tersendiri Jangan Takut Untuk Berani Mendapatkan Bantuan Jika Ada Orang Yang Tidak Mau Membantu Carilah Orang Lain Yang Membantu Anda Kegihan Anda Dalam Menemukan Jawaban Atas Pertanyaan Kebingungan Anda Itu Juga Merupakan Keberanian Tersendiri Cara Terakhir Cara Kedua Terimalah Hasil Apapun Yang Didapat Dari Keputusan Atau Tidak Anda Anda Seperti Meskipun Ada Semacam Kekuatan Sendiri Yang Bantu Anda Untuk Berani Saat Anda Melakukan Hal Yang Baru Atau Mencoba Mendapatkan Apa Yang Anda Inginkan Jangan Lupa Tetap Melihat Anda Melihat Segala Jangan Lupa Ada Kemungkinan Anda Mengalami Kegagalan Terimalah Kegagalan Tersebut Kegagalan Bukanlah Kebalikan Daripada Kegagalan Merupakan Hal Yang Penting Dalam Proses Untuk Menjadi Sesek Yang Berani Tanpa Ada Risiko Kegagalan Anda Tidak Memiliki Peluang Untuk Meraih Kegagalan Jangan Khawatir Apabila Anda Mengalami Penolakan Saat Mengalami Penolakan Cobalah Untuk Tidak Terbawa Emosi Jangan Biarkan Penolakan Mengajukan Kepercayaan Diri Dan Kemampuan Anda Untuk Menjadi Sosok Yang Lebih Berani Ada Tips Dari Saya Yaitu Pertama Jangan Biarkan Orang Orang Menjatuhkan Anda Saat Anda Ingin Mencoba Hal Baru Mereka Yang Menjatuhkan Anda Biasanya Hanyalah Orang Orang Yang Berharap Untuk Bisa Menjadi Sosok Yang Berani Namun Tidak Memiliki Keberanian Untuk Melakukan Apa Yang Anda Lakukan Untuk Menjadi Sosok Yang Berani Anda Tidak Perlu Benar-benar Menjadi Sosok Yang Tidak Memiliki Ketakutan Terhadap Apapun Biarlah Orang Tahu Anda Juga Memiliki Ketakutan Namun Teruslah Berjalan Dan Jangan Berat Sahabat Sahabat Galiwatu Saya Yakin Dan Percaya Anda Akan Berkembang Dan Menjadi Pribadi Yang Lebih Baik Ketika Anda Menjadi Ketakutan Berani Karena Sesungguhnya Karakter Ini Bukan Hanya Muncul Atau Ada Dalam Diri Kita Tapi Kita Harus Berani Untuk Melatih Karakter Ini Karena Sesungguhnya Ini Adalah Bagian Dari Kehidupan Dan Adalah Sebagian Dari Modal Yang Harus Kita Persiapkan Untuk Menjalani Kehidupannya Terima Kasih Atas Perhatian Dari Sahabat Sahabat Galiwatu Semoga Di Video Kali Ini Akan Membuat Kita Menjadi Lebih Baik Dan Lebih Berani Dalam Menghadapi Segala Sesuatu Yang Ada Dalam Hidup Kita Salam Galiwatu Terima Assalamualaikum Warahmatullahi Sub indo by broth3rmax